Intro Hey guys, welcome to daily screen, welcome to daily update Hari ini kita akan mengupdate perkembangan dari film Captain America keempat atau Captain America Brave New World Kita tahu sendiri bahwa Captain America sekarang adalah Sam Wilson Mau tidak mau, suka tidak suka Tentu kita harus memberikan kepercayaan kepada Sam Wilson menjadi Captain America selanjutnya Setelah di akhir Avengers Endgame Steve Rogers tua mempercayakan kepada Sam Wilson Kamulah yang layak memegang perisai ini Kemudian selanjutnya di series Falcon The Wither Soldiers Kita akan melihat bagaimana usaha dari Sam Wilson untuk merebut kembali gelar yang dipercayakan oleh Steve Rogers sebelumnya yang ternyata pemerintah ini mengambil keputusan sepihak dengan menunjukkan US agent sebagai the next Captain America mereka Dan di sana adalah usaha bagaimana Sam Wilson Aku yang ditunjuk, aku ini kayak warisan Lebih ke warisan Jadi sekali lagi, suka tidak suka Mau tidak mau tentu saja Sam Wilson lah yang harus kita percaya untuk memegang mandat Captain America selanjutnya Dan kita akan melihat bagaimana petualangan dan juga struggle-nya dia di film Captain America keempat ini Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas bagaimana perjalanan Sam Wilson Tapi kita lebih menariknya adalah Membahas villain yang ada di Captain America keempat ini Ada dua potensi villain yang disini Yang pertama adalah The Leaders Yap, yang ada di Incredible Hulk Sejak 16 tahun lalu itu tidak tahu kabarnya Sekarang memang kabarnya akan muncul di Captain America keempat Dan yang kedua adalah Red Hulk yang akan diperankan oleh Harrison Ford yang menggantikan General Ross Dan di gadang-gadang dia akan menjadi Red Hulk akhirnya Setelah kita tunggu cukup lama Yang pertama mari kita bahas sosok The Leaders Ini adalah sosok villain yang benar-benar ditunggu para fans Terutama dari fans Incredible Hulk Karena nggak tahu nih kabarnya selama ini Selama 16 tahun itu ngapain aja gitu Karena dia kan masuk ke fase pertama dari MCU Meskipun berbeda rumah produksi Tapi tetap aja masuk ke fase 1 MCU Tapi jauh banget, nggak ada lagi Jadi tim Black Nelson ini akan kembali di Captain America keempat sebagai The Leaders Dan kita akan melihat bagaimana kejeniusannya setelah darah dari Hulk ini nyucur kekeningnya Dan akhirnya dia membuat otaknya jadi kayak bergelombang-gelombang Dan itu adalah awal mula bagaimana dia menjadi seseorang yang jenius Kejeniusannya ini akan digunakannya sebagai motif menjadi villain di Captain America keempat ini Memang sejauh ini masih dugaan Tapi kalau nggak jadi villain jadi apa lagi gitu Karena memang DC Hulk sempat disinggung juga Grup yang namanya Intelligentsia Itu adalah grup villain yang isinya orang-orang jenius semua Memang kalau DC Hulk itu kayak dibuat lawak ya kan Kayak nggak dibuat, kayak nggak serius Tapi kalau di dalam komik mereka cukup mengancam Bahkan memang The Leader itu bisa melihat masa depan Jadi bener-bener keren itu Bener-bener kemampuannya telah bermutasi dari kayak radiasi-radiasi yang ada di darah dari Bruce Banner Dan itu menarik banget guys Nah buat teman-teman yang nanyain kemana aja The Leadersnya sejak 16 tahun lalu Dia tuh ngapain aja sih di MCU gitu Nah kalau di live action memang tidak dijelaskan bagaimana perjalanan dari Samuel Stern ini di MCU secara keseluruhan gitu Tapi memang ini dijelaskan langsung di dalam komiknya Tepatnya terjadi di komik Marvel The Avengers Prelude Fury Big Week pada tahun 2012 silam Dan di dalam komik tersebut dijelaskan ternyata The Leaders selama ini itu ditangkap oleh Black Widow ataupun Natasha Romanoff Dan dimasukkan ke penjara dari SEAL Jadi setelah gonjang-ganjing chaosnya di Avengers Endgame Kita bisa berasumsi bahwa The Leaders ini akhirnya berhasil keluar dari penjara akibat The Bleep tersebut Kemudian setelah itu baru dia mulai mencari dan meneliti Kemana nih Bruce Banner? Apa yang dilakukan? Dia akan meneliti bagaimana bisa membalaskan dendam Termasuk juga nanti akan koneksinya langsung ke seri SEAL Eternet Law Di sana kan kita melihat bagaimana esplorasi dari darah Bruce Banner Bagaimana dia bereaksi terhadap darah dari Jennifer Walters Ternyata Jennifer Walters berhasil mengendalikan darah dari Huli tanpa mengamuk sedikitpun Dan itu sudah diteliti oleh si tim Intelligentsia yang juga ada The Leaders ini guys Jadinya nanti kita akan melihat bagaimana kelanjutan proyek mereka secara rahasia tersebut Di film Captain America keempat Jujur keputusan Marvel untuk menghadirkan The Leaders lagi itu benar-benar menjadi daya tarik tersendiri Jujur ini fakta dan harus diakui bahwa Kalau cuma sosok Sam Wilson aja yang menjadi daya tarik utama Gue yakin bahwa film ini bakal flop ya Nah kepintaran Marvel adalah mereka memasukkan banyak karakter menarik Yang selama ini membuat kita penasaran Akhirnya membuat kita wah semangat nih nonton Gimana nih ceritanya Sebenarnya kalau boleh jujur Kisah perjalanan dari Sam Wilson sebagai Captain America juga gak penting-penting banget Untuk diceritakan di momen multiverse saga ini Gak ada urgensinya sebenarnya Tapi berhubung ke depan nanti ada film Thunderbolt Dan Thunderbolt itu akan dimulai dengan kisah yang ada di Captain America keempat Dan di film Captain America keempat ini akan dihadirkan The Leaders Red Hulk Kita tahu sendiri bahwa Red Hulk ini akan bergabung menjadi kelompok Thunderbolt pada ujungnya Dan tentu saja di dalam komik dia sempat mengajak The Leaders Karena sempat kejadian The Leaders ini meninggal Karena The Leaders itu guys kemampunya Dia itu bisa menyembuhkan diri sendiri setelah meninggal itu bisa hidup lagi Entah kenapa di momen itu dia meninggal beneran gitu ya Akhirnya Red Hulk ini meneteskan darah dia sendiri Membuat The Leaders ini menjadi hidup kembali Setelah itu identitasnya berubah Bukan The Leaders lagi Tapi Red Leaders Jadi menarik banget untuk kita menyaksikan bagaimana koneksinya Itu kan kalau di dalam komik Apakah di versi Live Action ini sama dengan cerita di dalam komiknya Gue sih gak yakin ya Karena Marvel sering banget mengubah-ubah cerita yang ujungnya Demi kesenembungan dari film-film selanjutnya gitu ya Gue menduga bahwa hadirnya General Ross disini tentu saja ada hubungannya dengan permusuhan antara Sam Wilson Yang ada di film Avengers sebelumnya Dimana kan Sam Wilson dan juga teman-teman dimasukkan dalam penjara General Ross ini tidak suka dengan mereka semua Karena tidak mau nurut kayak gitu Gue menduga bahwa masih ada kelas di antara mereka gitu Jadi ini bisa saja Si General Ross ini tidak percaya dan juga tidak mau mengakui Sam Wilson itu sebagai kata mereka Yang memegang perisai tersebut karena dia tahu nih Sam Wilson dulu pernah di penjara Dan dia wataknya gak cocok dari Captain America Jadi tentu saja pergejolakan pengakuan Captain America tersebut memang masih besar Kayaknya konfliknya terjadi di film Captain America keempat Barulah mungkin setelah akhir dari Captain America keempat Nanti title dari Captain America tuh bener-bener diakui oleh banyak karakter termasuk juga para fans Yang akan mengakui kalau filmnya nanti bakal menyentuh Jadi intinya bisa saja nanti diceritakan kalau The Leaders dan juga Red Hulk akan bekerja sama Entah bagaimana bentuknya bagaimana Tapi intinya akan bekerja sama untuk melawan Sam Wilson, timnya dan juga Captain America gitu guys Tapi yang perlu kita pusatkan adalah bagaimana hubungan antara The Leaders dan juga Red Hulk ini bisa bersatu Kita tahu sendiri bahwa General Ross itu kan yang panglima gitu ya Sedangkan The Leaders ini kayak ya jadi villain sekarang ngomongnya Karena udah ditangkep sama SEAL kan kenapa dia bisa bergabung gitu Apakah ada sisi lain gitu apakah The Leaders ini menculik anaknya General Ross yaitu Betty Ross itu Kita nggak tahu ke depan gimana gitu ya apakah Betty Ross bakal balik lagi itu sih menarik untuk didihat ya guys Nah tapi dugaan gue, kalau gue punya teori sekilas Menurut gue bisa saja The Leaders ini kan jenius, pintar, punya tim intelijensi ya semuanya orang pintar Bisa saja dia menjebak Harrison Ford sebagai General Ross ini untuk bergabung dengan mereka Di dalam prosesnya The Leaders ini akhirnya menghasil General Ross untuk menyerang Sam Wilson sebagai Captain America Dan akhirnya disuntikanlah darah Red Hulk ini ke tubuh dari General Ross dan berubahlah dia menjadi Red Hulk Itulah cikal bakal bagaimana si General Ross ini akan menjadi Red Hulk Kalau sebelumnya kita menduga-duga jangan-jangan dia sudah melakukan uji coba selama ini Kayaknya agak kurang make sense gitu Kenapa dia nggak gunakan dari dulu gitu ya Tapi kali ini mungkin dengan adanya The Leaders The Leaders ini sudah menemukan kayak formula agar ini bisa dikendalikan nih Red Hulknya ini Kayak darah-darah dari radiasi gamma dari hal ini Supaya nggak ngamuk dengan apa yang sudah terjadi dengan Bruce Banner Si Red The Leaders ini dengan menghasilkan Harrison Ford berhasil Dan akhirnya dia menyuntikkan serum tersebut Akhirnya membuat Harrison Ford menjadi Red Hulk Entah kenapa nantinya mereka akan menyerang Sam Wilson Ada masalah apa atau perebutan kekuasaan apa Yang jelas pada akhirnya filmnya tentu saja akan membuat General Ross ini akan sadar Kayaknya apa yang dia lakukan akhirnya dia kabur gitu ya Kalau di dalam komiknya Red Hulk ini mengajak Red Leader ini untuk bergabung di Thunderbolt Apakah nanti The Leaders akan bergabung di Thunderbolt? Itu masih menjadi pertanyaan besar Karena kita harus nonton dulu film Captain America keempat ini guys Jadi masih sangat menarik sekali Ada banyak sekali skenario-skenario yang terjadi nantinya di kepala gue Yang jelas adalah The Leaders ini bisa saja menjadi inti dari kekacauan yang terjadi di Captain America keempat Yang menggunakan medianya si General Ross ini untuk mengalahkan Sam Wilson Sedangkan untuk Sam Wilson sebagai kata mereka tahu apa rahasia dari The Leaders Dan kita akan melihat bagaimana pertempuran mereka dan menarik banget untuk kita lihat bagaimana kiprah dari General Ross Atau bisa juga skenario-nya bisa dibalik bahwa General Ross ini akan bekerjasama dengan Sam Wilson untuk mengalahkan The Leaders itu sangat mungkin The Leaders juga punya komplotan villain-villain yang kuat itu bisa saja terjadi Jadi yang jelas adalah kita nantikan saja bagaimana update selanjutnya guys Menarik banget Terserah kalian Kalian percaya teori yang mana Apakah teori nanti Red Hulk dan juga The Leaders akan bekerjasama Atau justru Sam Wilson-nya bekerjasama dengan Harrison Ford sebagai General Ross untuk mengalahkan The Leaders Sama-sama menarik keduanya guys Nah kita nantikan saja perkembangannya dan makanya kalian wajib untuk subscribe channel ini Kalian kita bakal update terus perkembangan-perkembangan termasuk juga perkembangan dari Captain America keempat ini guys Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita hari ini Kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax